Selamat datang di channel Nabla Education Oke pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi OSNI PASD tahun 2023 dan ini merupakan video bagian yang ketiga ya Untuk video bagian pertama dan kedua nanti teman-teman yang belum menyaksikan bisa saksikan linknya saya sertakan di deskripsi Oke kita akan mulai mengerjakan dari soal yang pertama Kita baca dulu soalnya sebuah wadah silinder dengan volume 450 liter berisi air 80 liter Silinder tersebut memiliki lubang yang menyebabkan air berkurang 8 liter setiap jamnya Lubang tersebut ditutup dengan sumbat Jika pada pukul 6 sumbat tersebut dilepas dan silinder diisi dengan air dari kran sebanyak 35 liter per jam maka silinder akan terisi penuh pada pukul titik-titik Oke untuk mempermudah mengerjakan soal ini kita akan gambar dulu bentuk silindernya dan kondisi awal yang ada pada silinder seperti ini ya Oke kita sudah gambarkan silindernya seperti ini Jadi misalkan silinder ini awalnya punya volume atau punya air yang isinya itu 80 liter ya Padahal volume totalnya 450 liter Kita bisa gambarkan misalkan airnya isinya kira-kira seperti ini ya Jadi dia punya isi air dulu yaitu 80 liter Ini misalkan airnya terisi sebanyak ini Berarti masih ada bagian yang kosong karena apa? Karena silinder itu punya volume totalnya adalah 450 liter Jadi kalau kita bisa tuliskan ya ini yang warna hijau ini adalah airnya Berarti untuk air itu sendiri dia punya volume 80 liter Berarti berapa sisanya Sisanya yang masih kosong ini karena volumenya 450 liter Berarti dia punya sisa disini otomatis 450 dikurangi 80 yaitu 370 liter ya Nah kemudian silinder ini punya lubang atau punya sumbat ya Disini dia kasih lubang nih Dan lubang ini nanti akan memancarkan Namanya debit ya Akan memancarkan debit yang nilainya berapa? 30 maaf 8 liter per jam Jadi lubang ini akan memancarkan airnya itu 8 liter per jam kan Kemudian Tepat pukul 6 Sumbatnya atau lubang ini dibuka Berarti airnya akan keluar dari sini Tetapi di saat yang sama silinder ini juga diberi air masuk Yaitu dari kran yang besarnya 35 liter per jam Jadi misalkan disini kita punya kran yang lebih besar otomatis Karena dia debitnya lebih banyak Nah kran disini dia punya debit 35 liter per jam Nah pertanyaannya adalah pada pukul berapa silinder ini akan berisi penuh Nah jadi seperti itu gambaran pertanyaannya Sekarang kita logika dulu ya Jadi logikanya seperti ini teman-teman Air yang keluar itu kan 8 liter per jam Sedangkan air yang masuk itu kan 35 liter per jam Jadi ada yang keluar ada yang masuk Berarti sama aja Air yang masuk murni yang tidak keluar lagi Itu kan sama dengan Jadi air masuk ya Atau air yang tertampung disini Itu debitnya Itu sama dengan berapa? Ya 35 Dikurang 8 liter Yaitu sama dengan 27 liter per jam Ini adalah air yang masuk murni Yang akan mengisi Si silinder ini yang masih kosong itu Jadi ini 35 Dikurang 8 Yaitu 27 liter per jam Berarti Kalau misalkan dia Ruang kosongnya itu ada 370 liter Dan dia akan diisi oleh air sebanyak 27 liter per jam Berarti berapa waktu yang dibutuhkan? Ya kita tinggal bagi aja kan Kita bisa menggunakan persamaan debit ya Jadi debit Itu kan sama dengan volume Dibagi dengan waktu kan Nah debitnya disini kita tahu Debit murninya Yaitu 27 liter per jam 27 Itu sama dengan volumenya berapa? Volumenya yang masih sisa Itu 370 Dibagi dengan T T itu waktunya Nah disini Teman-teman bisa belajar Persamaan yang berkaitan dengan Debit Debit itu volume Dibagi dengan waktu T itu simbol untuk debit V itu simbol untuk volume T itu simbol untuk waktu Nah berarti kita tinggal hitung aja tuh waktunya ya Jadi waktunya itu sama dengan T itu sama dengan Oke kita pakai warna hitam aja ya Jadi T nya itu sama dengan 370 Dibagi dengan 27 370 dibagi 27 Nah sebenarnya Disini kita bisa Menggunakan desimal Atau menggunakan pecahan Tetapi lihat Disini jawabannya itu dalam jam dan menit ya Maka caranya adalah Kita bagi dulu ya Kita bagi dulu Buat ini Pecahan 370 Dibagi 27 Itu menjadi pecahan campuran Maka 370 Dibagi 27 Itu kan Sama dengan 13 ya Karena 27 Dikalikan 13 Itu kan hasilnya 351 Jadi ingat 27 Dikalikan 13 Itu kan 351 Nah Kalau 27 Dikalikan 14 Itu kan hasilnya 378 Maka sudah lebih dari 370 Berarti yang paling dekat adalah 27 x 13 351 Sisanya berapa? Ya tinggal 351 ke 370 Maka dia punya sisa 19 kan Jadi ini 19 per 27 Jam ya Ini satuannya masih jam Maka Dia nanti Akan penuh Dalam waktu 13 jam 19 per 27 jam Maka kita bisa cek dulu Jawaban yang mendekat di mana 13 jam 13 jam itu berarti Kalau dari jam 6 Pagi Kalau sampai jam 6 Sore kan 12 jam ya Berarti Dia jam 7 Malam Maka jam 7 malam Jawabannya yang 19 Ini Maka ini pasti salah Ini pasti salah Maka jawabannya tinggal yang Opsi kedua Ketiga Atau opsi yang keempat Nah sekarang bagaimana Cara memilih yang kedua Atau keempat Kita lihat yang bagian belakangnya ini 19 per 27 jam Itu berapa menit Ya tinggal kita kalikan Jadi 19 dibagi 27 Kemudian dikalikan dengan 60 Nah karena ini jam ya Kita ubah jadi menitan Ini nanti satuannya sudah dalam menit Nah sekarang bagaimana cara mengerjakannya Kita sebenarnya tidak perlu mengerjakan Sampai ketemu angka yang betul-betul Tepat dengan ini Kita bisa pakai pendekatan Caranya adalah Kayak kita sederhanakan dulu ya 60 kita bagi 3 Kan dapat 20 27 kita bagi 3 Itu kan dapat 27 bagi 3 Itu dapat 9 ya Maka Kalau kita lihat nih 19 dibagi 9 Itu kan hasilnya 2, kan 2, sekian Karena 9 dikali 2 Itu 18, Berarti 2, dikali 20 Maka hasilnya harus 40, sekian Atau sekitar Empat puluhan menit Berarti jawabannya Jelas yang Opsi ketiga jelas salah Maka sudah pasti Opsi yang keempat Nah jadi Sebenarnya kalau tanpa Kalkulator pun kita bisa pakai pendekatan seperti ini Nah tetapi Kalau mau lebih Lebih pasti lagi Ya kita hitung Jadi kita hitung 19 Dikalikan dengan 20 Dibagi 27 ya Nah ternyata Kalau kita hitung 19 dikalikan 20 Kemudian dibagi 27 Itu kita dapat Hasilnya adalah Oh dibagi 9 ya Udah bukan dibagi 27 lagi Dibagi 9 Berarti 19 Kemudian dikalikan 20 Itu 380 Kemudian dibagi dengan 9 Nah maka kita akan dapat Hasilnya adalah Sekitar 42,2 ya Jadi ini Ini 9 Ini bukan 27 Maka hasil Kalau kita hitung Betul-betul dihitung Itu 42,2 sekian Nah jadi seperti itu Tapi kalau pakai pendekatan Ini tadi Empat puluhan kan Empat puluhan itu hanya Yang ada di opsi D Karena opsi C itu 30 Jadi Seperti itu Kalau misalkan Teman-teman mau menghitung Dengan cara yang lebih cepat Kita gunakan pendekatan Oke ya Itu pembahasan untuk soal yang pertama Kita lanjutkan soal berikutnya Oke ini dia soalnya Perhatikan gambar berikut Itu ada grafik Yang isinya adalah Ke atas Kesumbuh Y itu volt Kemudian ke kanan itu I I itu berarti arus ya Ini itu tegangan Berarti ini materinya tentang listrik Ini tegangan listrik Atau voltase Kemudian yang disini Arus listrik Oke kemudian Kita baca pertanyaannya Grafik hubungan tegangan Dan arus Menggambarkan Empat lokam Konduktor sejenis Empat lokam tersebut dipalaskan Dengan variasi suhu yang berbeda Apabila hambatan berbanding lurus Dengan suhu Maka besar Hambatan dari yang terkecil Hingga yang terbesar Adalah titik-titik Nah disini Materi atau konsep Yang harus diketahui adalah Konsep tentang hukum ohm Ya namanya hukum ohm Pada arus listrik Atau pada materinya Adalah listrik dinamis Jadi hukum ohm itu apa? Persamaannya adalah Tegangan itu sama dengan Arus I Dikalikan dengan hambatan Hambatan itu simbolnya R ya Singkatan dari resistance Atau disini Kita punya Persamaan R nya Tinggal dibolak-balik aja ya Pakai segitiga Bagi yang belum tahu Kita bisa ubah-ubah persamanya Dengan menggunakan segitiga seperti ini Ini V Kemudian ini I Ini R Berarti kalau mau mencari R Tinggal V dibagi I ya Jadi V dibagi I Nah kalau kita ketemu grafik seperti ini Maka kalau kita perhatikan Yang mempunyai hambatan yang paling besar Itu adalah pada saat V nya besar Tetapi arusnya kecil ya Kalau V nya besar arusnya kecil berarti hambatannya akan besar Maka Grafik yang paling miring Grafik yang paling curam Ini kemiringannya ini Kalau kita berikan warna merah Ini adalah grafik dengan Hambatan terbesar Karena disini dia punya V nya besar Tapi I nya kecil Sedangkan grafik dengan hambatan terkecil Itu adalah yang grafik N ini Yang kita kasih warna biru ya Kenapa? Karena V nya kecil I nya besar dia disini Nah berarti kalau mau kita urutkan Hambatan dari yang terkecil Hingga yang terbesar Maka yang terkecil mana? Yang terkecil itu adalah Yang N ini Ini adalah R nya terkecil R nya terkecil Kemudian yang K itu adalah R nya terbesar ya R terbesar Maka kalau urut dia dari bawah aja Jadi NMLK NMLK Maka jawabannya adalah Opsi yang keempat Jadi konsepnya adalah Kalau kita punya grafik seperti ini Grafik V dan I Kemudian Kita dikasih dua Atau beberapa kemungkinan Misalkan yang pertama Grafik yang warna hitam ini Kemudian yang kedua Grafik yang warna misalkan biru ya Seperti ini Maka semakin miring Grafik itu Maka dia hambatannya akan semakin besar Karena V per I nya Besar Sedangkan semakin landai Maka hambatannya akan kecil Jadi yang warna hitam itu Punya hambatan yang lebih besar Daripada yang warna biru Seperti itu Kita lanjut ya Ke soal berikutnya Oke ini soalnya Ini soal tentang optik ya Tentang cermin Perhatikan gambar berikut Itu ada gambar Jam ya Jam digital Pukul 10.55 Deskripsi soalnya adalah Adit melihat jam Melalui cermin datar Kemudian membuat Pernyataan sebagai berikut Nah Kalau ada soalnya kayak gini Nanti kalau kita menemukan Pernyataan yang salah Kita langsung lihat jawabannya ya Maka jawaban yang salah itu Langsung kita eliminasi Kita cek yang nomor pertama dulu Atau opsi pertama Bayangan jam yang terbentuk Lebih besar dari benda aslinya Nah Cermin datar itu akan menghasilkan Bayangan yang sifatnya itu Sama besar dengan aslinya Dengan objek aslinya ya Jadi dia sifatnya adalah Sama besar Berarti kalau dia bilang Lebih besar itu pasti salah Nomor 1 Salah Kita cek jawabannya dulu Yang ada satunya jelas salah Berarti kita cek yang Opsi pertama Dan kita silang Yang opsi ke 3 Karena ada satunya ya Kemudian caranya Lihat nih Di sini ada 2 dan 6 Di sini ada 3, 4 dan 5 Kita cek salah satu aja Kalau yang nomor 2 betul Itu pasti jawabannya B Atau kalau yang nomor 3 betul Itu pasti jawabannya D Kita cek salah satu Cek nomor 2 ya Nomor 2 Jarak antara benda dengan cermin datar Sama dengan jarak bayangan ke cermin tersebut Nah ini salah satu sifat cermin datar Betul ya Jadi pada cermin datar itu Sifat berikutnya adalah Jarak benda Itu sama dengan jarak bayangan ke cermin Jarak benda Itu sama dengan jarak bayangan ke cermin Maka yang nomor 2 itu pasti benar Nah karena yang nomor 2 itu pasti benar Otomatis jawabannya sudah pasti Opsi kedua Kenapa? Karena yang nomor 4 itu gak ada 2 nya Kita cek Kita buktikan Nomor 3 harus salah berarti Nomor 3 harus salah Waktu pada jam tersebut menunjukkan Pukul 10.55 Ingat sifat dari cermin datar itu Dia simetris Jadi kalau seperti ini Ini sebenarnya Bukan jam 10.55 Tapi jam 1 ya Jadi yang nomor 3 ini jelas salah Maka ini 0.1 kan 0.1 Pembacaannya yang sebenarnya Bendanya bukan pukul 10.55 Tapi 0.1 0.55 nya tetap 0.55 ya Berarti yang nomor 3 jelas salah Terbukti yang 3 ini jelas salah Nomor 4 juga harus salah kan Kita cek Tinggi bayangan jam lebih kecil Nah salah kan Kenapa? Karena dia harus sama besar Baik jaraknya maupun tingginya Maupun ukurannya itu harus sama Maka yang nomor 4 jelas salah Yang nomor 5 Bayangan berada di belakang cermin datar Nah ini betul sebenarnya Tetapi kan Yang nomor 5 nya ada di Pilihan yang ada 4 nya 3 ke 4 nya jelas salah Berarti kan Nomor 5 ini benar Tapi dia bergabung dengan 3 ke 4 yang salah Maka otomatis yang pilihan Ke 4 ini juga salah ya Nah nomor 6 harus mutlak betul ya Benda berada di depan cermin datar Ini betul Kenapa? Karena ya kalau misalkan kita mau bercermin Kan kita harus berada di depan cerminnya Berarti nomor 6 ini benar Nah itu adalah beberapa sifat dari cermin datar Oke ya kita lanjutkan untuk pembahasan soal berikutnya Oke ini soalnya Perhatikan gambar berikut Nah itu ada gambar Itu namanya Gelombang Tapi yang bentuknya seperti ini Kita sebut sebagai gelombang berdiri Atau gelombang stasioner ya Ini namanya gelombang berdiri Atau standing wave Atau Istilah lainnya adalah gelombang stasioner Jadi stasioner seperti ini Oke Di pembahasan bagian pertama Atau bagian kedua sudah pernah kita bahas ya Bagian yang ini Yang saya beri warna merah-merah ini ya Dan seterusnya sana Itu yang kita sebut dengan Simpul Atau node ya Simpul atau bahasa lainnya adalah node Sedangkan bagian yang Saya akan warnai dengan warna biru disini Itu namanya Anti-node Atau perut ya Jadi ini yang amplitude-nya paling besar disini Ini namanya perut Perut atau puncak Atau istilah lainnya adalah Anti-node Nah jadi itu istilahnya Kita baca dulu deskripsinya Terlihat dua kondisi interferensi Yaitu interferensi melemahkan pada simpul Oke Di simpul itu nanti Ingat ya Gelombang itu punya amplitude Kalau misalkan kita gambar gelombang Secara sederhana seperti ini Nah yang satu dulu ya Nggak usah yang stasioner Maka bagian yang puncak disini Itu namanya kan amplitude ya Boleh di atas Boleh di bawah Seperti ini sama Amplitude juga Pada kondisi interferensi Yaitu interferensi melemahkan pada simpul Jadi simpul itu letaknya disini Melemahkan Maka amplitude-nya itu Apa namanya Simpangannya itu nol ya Jadi dia di bagian yang melemahkan Kemudian interferensi menguatkan Itu terjadi pada puncak gelombang Berarti pada amplitude-nya disini Puncak gelombang itu disini Nama lainnya adalah perut Atau anti-node Kemudian ketika dua kondisi tersebut terjadi Maka pernyataan tentang energi yang benar Oke jadi Disini Kita akan belajar Tentang energi gelombang Ya perhatikan Energi gelombang itu Besarnya itu Sebanding dengan Amplitude kuadrat Jadi energi gelombang Itu besarnya Sebanding dengan Amplitude kuadrat Ya kenapa kuadrat Nanti di lain Di pembahasan yang topikal Ya yang pembahasan permaterik Kita akan bahas Kenapa energi sebanding dengan Amplitude kuadrat Atau kita tulis AM ini ya Amplitude Nah disini kita langsung pakai aja nih Persamaan Yang pertama berarti Karena energi sebanding dengan Amplitude kuadrat Maka Yang terjadi pada simpul Simpul disini Itu kan Amplitude nya 0 Maka disini energinya itu Paling lemah Jadi di bagian simpul itu Energinya lemah Atau energinya disini Saling menghilangkan Sedangkan energi yang paling kuat Ada dimana Ya tentu saja Di bagian yang perut disini Di bagian perut Atau di bagian puncak Itu energinya Kuat ya Ini energinya paling kuat Nah kita baca yang sesuai dengan ini Yang pertama Energi gelombang hilang Hilang itu berarti lemah ya Ketika terjadi interferensi melemahkan Dan energi bertambah Ketika terjadi interferensi menguatkan Nah udah Pasti jawabannya yang pertama Lemah Itu nanti energinya akan Menghilangkan Atau terjadi simpul Sedangkan kuat Itu energinya akan saling menguatkan Atau terjadinya di Antinode Atau perut Atau puncak Oke sekarang kita baca yang Opsi kedua Opsi ketiga Dan opsi keempat Harusnya salah semua kan Kita cek Energi gelombang bertambah Ketika terjadi interferensi melemahkan Udah jelas salah Bertambah kok melemahkan Kan jelas salah Yang ketiga Energi gelombang terjadi ketika Interferensi melemahkan Dan menguatkan Melemahkan Dan menguatkan Kan jelas tidak mungkin Ini kontradiktif Jadi ini juga salah Kemudian energi gelombang Terjadi ketika Interferensi melemahkan Dan menguatkan juga Nah jadi ini juga Kontradiktif ya Kalau melemahkan itu Ya energinya berkurang Kalau menguatkan itu Energinya bertambah Nah sekarang Nama lainnya Menguatkan itu Nama lainnya adalah Interferensi konstruktif Jadi menguatkan itu Konstruktif Sedangkan yang Interferensi melemahkan Nama lainnya itu Interferensi destruktif Oke jadi seperti itu Oke ya Di video ini kita membahas Sampai soal ini dulu Jika ada soal-soal yang belum terbahas Nanti akan kita lanjutkan Di video-video selanjutnya Oke terima kasih yang sudah Menyajikan video ini Sampai selesai Semoga videonya Bermanfaat Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya